Hai 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 everyone back here yes ready 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 I'm ready Oke nah aku mau nanya tiga orang yang saat ini punya masalah sakit-sakit yang dirasakan di badan ada nggak tiga orang aja yang pertama tadi aja siapa tadi ya Mbaknya yang tadi keluar sakit semua Mbak Desi Oke Rahma aku maunya gini say biar jadi gini siapapun yang tidak aku koneks secara langsung akan mendapatkan manfaat yang sama maksudku semakin kamu ngerasa sakitnya makin parah makin ada di badan itu makin bagus untuk contoh buat yang lainnya jadi yang lainnya kan bonceng nih tapi walaupun bonceng kalian itu akan tetap bagus maksudku semakin seseorang bisa merasakan secara dalam karena benar-benar sakit aku bisa ngelihat perubahannya gitu kan jadi aku hanya pilih tiga orang aja silahkan tadi Rahma satu satu lagi silahkan ya oke Lydia terus tadi Zahe siapa tadi Rahma 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 Lidia Mbak Desi kalau saya sama sakitnya migran sebelah kanan itu gimana enggak papa ya Iya enggak papa-papa nanti ah Bapak akan sama satu energi sama tadi Mas Mas siapa Rahma ya Mas lupa namanya sama enggak papa oke sekarang aku akan absen satu-satu ya dimulai dari Mbak Wahyu Mbak siapa tadi Rahma sorry Mbak Rahma silahkan ngobrol jelaskan sakitnya apa terus masalahnya dimana tapi kalau masalah kalau rahasia jangan dijelasin cuma sebuah rasanya aja yang di dikasih tahu Mbak Rahma mana silahkan mbak Rahma duluan aku pengen tahu ya halo halo can you hear me ya oke Mbak Des aku pernah cerita sih waktu itu di DM aku punya aritmia like your C ya tapi barikardia aku nah kalau secara syariah teknis dokter menyarankan aku untuk operasi pada tanggal 2 Agustus ini adalah ablasi kateter nah itu kalau sekarang sih lagi nggak merasakan apa-apa karena saya lagi terapi akupuntur tapi biasanya suka ada sesek sih cuma ini supaya iramanya menjadi normal kembali itu aja Mbak Desi oke aku masih ngobrol buat Mbak Rahma jadi kalau misalnya penyakitnya di sekitar jantung ya daerah itu berarti dirimu ada sebuah rasa yang penyesalan atau merasa tidak dihargai atau merasa sakit hati nah coba dijelaskan mungkin ada sebuah kejadian atau nggak usah dijelasin ceritanya karena pasti rahasia ya tapi kepikiran nggak apa yang bikin kamu trauma seputar rasa itu yang menyebabkan hal itu ada bayangan apa nggak saat ini kalau kemarin dari hasil mungkin ada akumulatif rasa ya seperti itu sih oke belum bisa rilis gitu oke oke nah jadi gini berarti Mbak Rahma masih ingetkan kejadiannya seperti apa siapa orangnya terus rasanya waktu hal itu terjadi bisa kembali ke arah sana ya ke situasi itu bisa ya oke yes sure alright mungkin buat Bapak tadi Bapak yang katanya sakit di bagian kanan migrennya silahkan boleh muncul di permukaan di unmute ya ya sayang Mbak saya ini ini kejadiannya begini saya waktu itu terapi untuk stroke Mbak ya pakai kayak pakai listrik gitu loh berapa foldi di katanya ada penyempitan kanan jadi di otak kecil kiri nah pada saat di otak kecil kanan itu distrum juga pulangnya itu langsung sakit kepala saya besoknya sakit kepala sampai kemarin istri saya bilang coba healing lah barangkali bisa hilang nah saya coba lakukan healing sudah lima kali lebih lah memang ada perbaikan saya ingin netral lagi itu bener-bener netral hari ini ya makasih Mbak oke Bapak namanya siapa Pak Mas Far Mas Far oke Pak Mas Far coba bisa menjelaskan sebuah kejadian yang traumatis yang pernah terjadi di masa lalu yang masih kebayang sampai saat ini yang kalau misalnya kita mikirin hal itu atau menyebutkan kalimat itu ada rasa sakitnya gitu ada kayak masih masih dendam atau masih marah atau enggak nyamannya bisa nggak mempin poin pilih satu trauma itu ya mungkin bisa kelimpah perasaan saya masih bekerja sampai keluarga diancam anak istri diancam termasuk saya sendiri dan orang tua saya juga diancam dan itu menyakitkan sekali dan saya dendamnya sampai semenjak saya healing yang lima hari yang lalu tuh dendam tuh hilang tahun pelan juga Mbak Alhamdulillah surprise sekali tapi masih ada belum hilang satu persen sih cuma yang Mbak bilang itu dia berkurang 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 gitu tapi itu sakit sekali Iya I can feel you I can feel you oke bagus nah nanti Bapak tinggal balik lagi ke kejadian itu ya kerasa itu waktu aku kasih aba-aba nah sekarang aku akan panggil satu lagi Mbak yang baju merah tadi Mbaknya mana bisa muncul di permukaan silahkan Mbak Lydia Hai Mbak balik dia masalahnya dimana silahkan masalah saya ada benjolan di penyudara sebelah kiri ya oke nah terus aku mau tahu sekarang adalah bisa nggak mempin poin sebuah trauma atau suatu kejadian di masa lalu yang sampai saat ini masih ada rasanya ada nggak sebuah cerita jadi merasa selalu disalahkan ya ya oke perfect alright sekarang kita akan mulai semua teman-teman aku minta untuk di mute aku akan mute semuanya aja nah terus untuk tiga orang yang aku akan connect dengan Mbak Rahma untuk seputar masalah jantungnya tadi dengan Mbak Lydia untuk untuk benjolanya dan Pak Masfar oke semuanya aku minta untuk ambil nafas dalam-dalam dulu kita latihan pernafasan pastikan ke dalam perut pastikan dadanya lurus silahkan ditutup matanya ambil nafas ke dalam perut tiga kali silahkan ketika kita menghembuskan nafas kita pastikan nafas kita pastikan perutnya sekempis mungkin satu kali lagi yang terakhir ambil nafas ke dalam perut dan hembuskan right good now oke sekarang aku mau feedback dari Mbak Rahma silahkan kita break dulu biar merasa nyaman boleh digerak-gerakan badannya sedikit ya karena sudah dilepaskan tadi beberapa rasa cukup banyak ya aku gak mau nanti overdue gak kasihan badannya linu-linu Mbak Rahma where are you? hi it's me can you see me? i see you so how is it? oke in the two minutes tadi setelah itu i feel sedih banget nah aku sempat nangis sempat nangis tapi ketika dikasih afirmasi i feel more calm ada perasaan lebih tenang ya setelah menangis itu ya more calm i feel i feel more peace inside oke good oke good nah sekarang aku mau dengerin masukan dari Mbak Lydia silahkan masukkan masukannya kalau sangat mau Mbak Desh makasih meneteskan air mata tapi masih ada ada tapi yang berat sudah ya isilahnya tinggal 30% 70% sudah hilang terima kasih oke that's good kalau misalnya balik ke masalah itu kira-kira dirimu masih merasa sakit masih ada di angka berapa? 8? atau berkurang? sudah berkurang kira-kira ada di angka 4 oke great Pak Maswar silahkan Pak Maswar tapi begitu ada Mbak Desi bilang yang aku memaafkan aku melepaskan itu luar biasa amazing hilang semua rasanya mungkin mendekati 1 kali sakitnya sudah Alhamdulillah terima kasih Mbak Desi ya sakit kepalanya bagaimana Pak? apa masih ada? sudah sudah mulai hilang berkurang lah tidak 8 lagi sekitar 6 atau 5 gitu saya akan rutinkan healing saya nanti oke baik nah oke buat teman-teman yang lain mungkin bisa ditulis di kertas misalnya rasa awalnya tadi ada di angka 8 atau mungkin ada yang sampai ke angka 10 terus sekarang ada di angka berapa? tulis saja di kertas jadi kita bisa ngukur ya nanti kalau misalnya belum sampai ke 0 kita ulangi lagi video ini di modul 6 oke nah sekarang aku mau lanjut ke sistem yang kedua jadi kita harus bikin sistem otak kita ini kan kayak mesin ya sangat cepat sekali kalau aku harus lanjut semua pertanyaan dan masukannya di install secara langsung bakalan konslet ya sama kayak komputer kalau terlalu banyak yang di install secara bersamaan itu juga dia nggak baik makanya aku kasih jeda dulu nah sekarang kita akan masuk ke next step level selanjutnya ini bakalannya lebih dalam lagi jadi aku mau yang misalnya di awal tadi belum bisa kerasa yang tepat sekarang bisa lebih fokus second change oke let's do this again I will mute everybody here aku mute semuanya tutup matanya dan ambil ke posisi seperti meditasi tegak punggungnya harus lurus ambil nafas dalam-dalam ke dalam perut dan hembuskan kemudian secara perlahan kita akan kembali ke masa itu masa dimana kita merasa kecil merasa tak berdaya merasa victim merasa kekurangan apapun itu kembali ke sana rasakan rasanya sampai bisa melihat situasinya rasakan rasanya sampai delapan kalau bisa and stay there perhatikan apa badanmu bilang sama dirimu apakah ada nyeri di sekitar kaki di sekitar perut tenggorokan perhatikan jangan dinilai jangan di judge hanya diperhatikan dan dirasakan selamat menikmati kemudian berita terakhir Oke, second break. Silahkan mungkin ada mau kasih masukan. Apa perubahan yang dirasakan? Aku nggak ada. Silahkan. Ya. Sebenarnya, aku di awal, waktu hari yang disensi pertama tadi, aku mengetahui diri, di mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana. Itu plong, benar-benar lega. Benar-benar lega. Benar-benar lega. Benar-benar beratnya amat, ada lesa-lesa. Amat, ringan banget banget. Aku sebutin dulu. Aku tak ada semuanya. Kayak kopi saja, aku sedah. Aku juga udah mulai. Aku pakai tangan, pakai tangan, pakai tangan, pakai tangan. Dan, apa, ada satu kayaknya disini tuh sakit lagi. Ke belakang lagi, ke arah kumpul belakang. Ini kan. Aku rasa mungkin, satu sisi kucit karena aku terlalu punya banyak trauma. Jadi, yang satu itu sudah terhapuskan. Kayak udah ke-store ulang. Tapi, yang lain belum. Tapi, aku mau ucapin terima kasih banyak kali ini. Aku udah ngapusin salah satu kau terakhir. Aku sudah, gitu, teman-teman. Jadi, di situ-teman, aku akan tumpul lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 Ya, langsung aja. Tadi yang pas pertama, untuk yang saya siling pertama, memang di tenggorokan agak sakit. Dan juga emang pas tune-in ke masalah itu emang nangis. Cuman pas lagi yang kedua itu, udah nggak begitu nangis banget sih. Tapi masih keluar air mata. Sama, apa ya tadi ya. Ya udah agak lebih plong aja gitu, Mbak. Kalau untuk rasa-rasa di tenggorokan sih, udah nggak merasa sakit lagi sih tadi. Emang pas kedua. Gitu sih. Oke. Oke. Terima kasih. Nah, kalau dari masalahnya sendiri itu ada gimana? Tadi kan 8 start-nya atau 10. Sekarang ada di level mana? 5 atau 6 kali ya. Atau 4 mungkin. Udah nggak begitu berasa lagi sih, Mbak. That's normal. Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.